eh weak hmm in eh above the paper ya above the paper Eudora is weak to the high ground heroes but they have Benedetta who can use the elect to final blow to go to the Farsha when he use the feather as well ya jadi buat para penonton di rumah ini artinya nih ya biasa siap silahkan Dora itu lemah kalau misalnya kita mau hero-hero high ground seperti Farsha tapi dengan adenya gitu artinya jangan lupa Cicii sebelum tidur hahaha 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 kenyata aku tidak show padahal gua pengasih tahu yang bener Granger ternyata jadi pilihan terakhir bagi teman-teman begini turn alpha dan ini adalah heronya botol Yap hero botol yang memang sempat banget popular sering banget digunakan di lineup dan ketika MPL season yang ke-7 betul dan Granger pun sekarang masih cukup oke juga untuk dipik sebenarnya cuman bagaimana nanti dia bisa sustain di arah early sampai ke arah mid gamenya karena once Granger udah bisa bagus di early dia udah bisa ngamain sampai ke arah late game dan buat para pendukung bigotron alpha langsung ketik di kolom komentar hashtag better win hashtag indopride indopride dan juga bua eh and for the supporter for blacklist international yes please write on the comment section hashtag break the code break the code and of course your flag philipinan flags ya you can use the Philippines flag ya to send the support for the blacklist international so this is the game yang pertama di match yang terakhir untuk hari ini antara blacklist international versus bigotron alpha oh kita sudah masuk ke game yang pertama untuk kedua tim bener-bener udah berada di posen masing-masing sesuai dengan kata kolius oh my Venus kali ini sebagai support dengan Rafaelannya sama-sama berada di area mid tapi lihat grog dari seorang kaya sepertinya sudah mengetahui pergerakan dari ekspor milik seorang wise langsung aja diganggu-ganggu di sana dan backup yang sangat bagus dilancarkan oleh seorang haji dan juga oh my Venus Oke tapi di sini dari met dia yang menggunakan Hayabusa ya sedangkan untuk rainbow dia dengan Varsha nya ada di area mid lane brans oh gimana oh ya bener brans yang ada di ini juga ada di area mid lane beserta juga dengan hengki ini atau kaya yee dia akan bakal mencoba untuk bermain lebih agresif lagi walaupun harus berhati-hati terhadap gledeknya Eudora karena gledeknya Eudora bahaya banget kalau sampai di early game dia menuju ke arah grog itu bakal langsung sakit dan itu batu langsung rasa tahu Pak iya batu rasa tahu eh 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 Matt hampir aja Matt hati-hati Matt kamu bikin kesternya jantungan Matt satu bar darah terakhir tapi nggak mau pulang sneaky sneaky mulai dilakukan recall oleh Oh help all right ada bisa badut di area bawah kali ini dengan pak fitonya dengan headway bersama dengan Edward gimana kita tahu perubahan dari roster dari Blacklist International masih nggak ada yang terlalu berubah tetap tidak sonatnya kali kepada seorang Oh help waaah dulu kira-kira-kira dari seorang brans kali ini bener-bener ditahan dulu sama brans merek dia nggak mau buter buru-buru untuk jar ke atas blacklist kayak busanya mau nggak mau gosong maneng gosong maneng digeledekin sama seorang Eudora nya Haji aduh tadi kalau kita lihat dari Matt sepertinya masih memaksakan untuk berada dari atas tapi kita lihat dari tertalnya udah mulai dipok oleh teman-teman dari Blacklist International wise kali ini berada di garis depan nggak jadi teman-teman yang belum tahu Mister badut ini adalah Repo mencoba untuk digang mencoba untuk jelas sih bisa dihindari sama Repo dengan flik outnya meanwhile di turn alpha mereka nggak mau menyanyiakan waktu dan berhasil mengamankan Tarto yang pertama tidak mau menyanyiakan buying time dilakukan oleh seorang Repo di area bawah dan itu dimansarkan dengan sangat baik dan ternyata tadi untuk mencuri goldbuff yang lagi dicoba untuk dihajar sama si dari goldbuff sama dari Hayabu saya tapi kita besit diapa kocedo kocedo iya masih ada kocedo untuk segera menghindari I'm offended and don't run wolfcake yes yes kita lihat dari diwis dan juga hajim sama Om Venus trio macan trio Lestari berada di area mid kali ini bener-bener mengerikan tapi ada kaya-kaya yang selalu menjaga pergerakan dari tiga orang ini Vettel Ayesha top-up kali ini Vettel Ayesha belom konek juga tadi ya ternyata ya masih belum ada ini ya saya udah ngegas aja nih Pak biasa bawaannya kayak meriah ya kita ya Pak pelan-pelan nggak apa-apa biar penonton juga semakin semangat sedangkan ini terjadi one-v-one situation antara Benedetta yang digunakan oleh Edward dan juga Mister Badut yang menggunakan Pak Gwito Kito Kito mencapai tuh ditabrak-tabrak dari udah sekarat banget apakah-apakah ditumbangkan karena dia nggak menggunakan eksekut tapi masih di elaps day time yang on point dia masih bisa kabur sedangkan Shadokiru menuju ke arah seorang Oh happy yang hampir aja ke take down masih bisa selama karena hampir tidak akan pernah cukup untuk seorang rubinya mesti bisa mundur ke arah belakang dan kita lihat sementara itu wise-nya udah nggak ada berat-beratnya lagi pernah Rapsodi dari seorang beras harus mundur karena dari Omai Venus masih cukup jauh perjalanan tapi kelihatan Oh happy-nya udah mau dihincor oleh kaya-aya what a play dari seorang kaya-aya mendapatkan satu kill ke arah seorang Oh heb di arah atas Grog nabrak tembok X Grog nabrak rubi lagi muter centang langsung mencapai dihajar kali ini Ripo dalam bahaya dia pun langsung ter-take down oleh tiga orang hero dari Blacklist International Peter S. Rai mulai di pop-up menuju ke arah seorang haji ditambil lagi Guardian's Barrier dari seorang Grog K.Y.Y berhasil menghalau pergerakan Blacklist dan mereka berhasil mendapatkan Outer Middle turretnya yes yes di area atas sudah dapet ya area bawah eh midnya dapet tapi di area bawah kali ini hanya untuk Blacklist International karena teman-teman dari Biggeron Alpha bisa mendapatkan satu turtle yang kedua ini enak nih tempo udah mulai dipegang dengan nggak adanya Outer Middle turret mapping harusnya udah mulai enak dari Biggeron Alpha yang penting apa jangan sampai kebawah jadi makin cepat temponya malah bisa dihilangin sama Blacklist dibalikin nah ini contohnya dikeledek-keledek menunjukkan seorang Ripo kena outstrike masih belum kode karena siapapun dan ternyata Ripo pun harus berhasil ditumbangkan sama empat hero empat orang berharus menumbangkan seorang Ripo tapi kita lihat K.Y.Y dan juga Rainbow saling bahu-membahu untuk mendefense area bawah karena mereka sadar ada seorang Matt di area atas yang bisa melakukan split push dengan sangat cepat dan juga sangat baik tentunya hmm Matt ini selalu melakukan split push juga ini sangat baik buat teman-teman Biggeron Alpha supaya kenapa Blacklist mereka nggak bisa main meta solid atau meta yang berlima jadi dia harus terpisah satu orang seenggaknya minimal untuk menghajar ke arah top-line tapi langsung digajar dengan shadow kirunya Edward pun langsung tumbang Omel Venus datang mencabut ke backup dia nggak punya kuat shadow lagi dan harus ditumbangkan satu tuker satu tadi bagus banget dari Omel Venus dengan Holy baptism mendapatkan satu stone ke arah seorang Matt jadi cukup mudah akhirnya ditumbangkan Mattnya di area yang atas tadi kulius botol pun dia ada teriak tapi dia nggak bisa nge-backup ya mau nggak mau karena dia yang antara dan botol adalah junglernya yang harus survive Iya jadi kalau sampai dia ter eh botol lagi sampai Brunch ingetnya botol melulu gara-gara tadi tim introductionnya botol Iya bener Brunch dia nggak boleh sampai ke takedown karena sebagai jungler dia harus mati seminimal mungkin ya kan untuk memberikan impact betul sekali dari final blow untuk liring minion dari seorang Edward kali ini teman-teman dari bigatron Alpha ternyata sudah menunggu pergerakannya dan Oheb kali ini bertukar posisi dengan seorang Edward kali berada di area bawah untuk berhadapan dengan seorang repo dan turtle yang berikutnya akan muncul di tengah-tengah lane of down dalam waktu tiga dua satu ini dia bapak turtle yang terforma yang takut air dari Brunch dia udah understrike udah ada endless battle maksimal juga ini ngebut movement speed dia bakal kenceng banget ditambah walaupun dengan death sonata ataupun rapsody itu bisa memberikan di match yang output yang maksimal juga langsung diajar begitu aja ditabrak dengan wacar-nya menuju ke arah seorang wise tapi sepertinya masih bisa survive malah keadaan berbalik blacklist mencoba untuk langsung menghajarkan alur walaupun masih ada portal satu kali 24 jam PPKM ga boleh dekat-dekat ke arah Tartal ditarik Tartal yang bisa dicuri oleh seorang battle walaupun killing spree untuk seorang haji nggak masalah karena Brunch bisa dibatikan turtle yang berikutnya dan ini membuat teman-teman biar turun nafas makin di atas angin walaupun mereka dapat tekanan di area mid-nya empat orang di area mid coba untuk ditahan oleh KYY bakal sulit banget dan ada orang fended kali ini KYY nggak bisa selamat kali ini tapi ada seorang RIPO dengan ada defonata dikeluarkan oleh seorang Brunch Lassie Sanity hanya di pick up untuk mundur saja jedor Jessica Iskander ih gimana tuh langsung dia pun Lassie Sanity hanya untuk ini ya escape ya ke arah belakang sana walaupun dari seorang Eduard bener-bener gambar ngasih kendor eksekutif dari mulai disemudu pop-up begitu saja dia mengincar karamet nggak mau memberikan free space untuk seorang Matt wow terkenal ini rainbow berada-ada sedepan memberikan informasi bawah benedetannya berada di area bawah dan ini adalah kemungkinan yang baik juga untuk seorang RIPO dia bisa mengambil gold buff jadi dia bisa menambah sustain untuk goldnya kalau yang orange buffnya juga lagi diajar sama teman-teman dari blacklist ya sebenarnya kalau dari segi item kita lihat udah ada Thunder Belt dari seorang oh my goodness itu bakal memberikan slow effect yang sangat-sangat reseh ketika dia menggunakan light of retribution menuju karena teman-teman dari bigatron alpha udah ada warax dan juga immortal untuk seorang wise bahkan kalau kita lihat teman-teman dari blacklist sepertinya langsung mengusir mundur bigatron alpha kayak ini garis depan udah dicicil-cicil aja udah kayak kreditan tapi masih bisa bertahan tentunya langsung diajar juga dengan happy new yearnya tapi belum bisa connect dan memberikan impact yang maksimal menuju ke arah seorang Haji Haji still survive but wise right now dia mencoba untuk melakukan clear lane di area mid lane nih kata Collius ini banget ya terjadi banget ya wise selalu berduaan terus sama Omaya Venus metabucin Pak metabucin ini kayak Aladin sama Jasmine Oh iya bener I can show you the world berdua aja terus ya ini dunia Land of Dawn milik berdua sih saya ngontrak Pak melihatnya Pak yang lainnya tugasnya coba buat ini doang membantu mereka berdua terus gua mencapai impian ya hahaha hahaha hahahaha carakter pendukung mbak Reg kiasa lah gitu aja hari-hari tapi efektif kan Pak efektif banget memang saat ini Max di wild charge kau ada Eduard denganrang Air strike Eduard still surviveprogram ke Academy mencoba menutupkan Alecё shop tapi 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 create severe skiτό kirunya masih belum bisa maksimal malah ternyata Matt yang harus harus tumbang mega kill for Haji because there's no more quad shadow for Matt so they will jadi mau gak mau di harus tumbang kali ini tapi branch dari atas kayaknya udah mulai di ame rame aja empat orang disana what a play lightning bolt yang keluar kalau seorang Haji membuat branch nggak bisa berkutik dari atas ini yang harus hati-hati teman-teman Blacklist udah mulai main metasolid nih siapa yang sendirian kelihatan dimet langsung diculik kayak gini nih batu pun ya nggak peduli ya digebokin aja mau kata tangannya bonyok abis ini sebodo amat gitu langsung aja coba untuk dihajar apalagi Dominance Ice baru aja diamanin sama Oheb and right now Blacklist goes to the pit Lord our bigotron alpha can do the steal the Lord right now yeah we hope they can steal the Lord for the first time so we don't ice stevie keluarkan kali ini pada seorang yang udah ada tuh shutdown kali ini bahkan dari Lord yang udah tinggal sedikit lagi masih sedikit jadi dapatkan retribution oleh seorang wise dan kali ini repo dalam bahaya dia mencoba untuk dikejar-kejar dari seorang kayak pun mencoba untuk melindungi repo Edward malah dia langsung ditutupin tembok portal PPKM nggak bisa kemana-mana tapi si met mau kemana di lari kenapa nggak diserang nggak tahu Pak kayaknya tuh Hayabusa udah ganti target pakai parple buff tadi bisa jadi sih bisa jadi tapi bakal bahwa juga nggak jadi diamanin oleh temen-temen Blackgetron alpha so ini akan menjadi peperangan yang cukup brutal juga di area bawah karena Lordnya berada di area bawah dan teman-teman megatron alpha harus bekerja keras untuk mendefense area pertahanan mereka Oh kalau bisa tahu Edward masih punya eksekut bayangin tadi meternya kan darinya udah sekarat banget kan kalau sampai dia mencoba untuk dive-in dihajar sama Phantom Slash langsung dieksekut itu met ninjanya balik lagi ke Naruto Pak eh ke Konoha nggak jadiin ya nggak jadi pelarian nggak jadi pelarian nggak jadi baru masuk Akatsuki dia mencoba untuk kabur dari seorang Rainbow karena itu bener-bener berbahaya tapi pergerakannya agak aneh ya dari Hayabusa langsung split push di area mid bener-bener mengganggu konsentrasi dari temen-temen Blacklist International kok sekali sebenarnya pergerakannya dia pergi dari Blacklist langsung mundur ke tengah tapi kelihatan Feather Ice Rake karena seorang Haji Haji udah sekarang tunggu malu kalau libatisan dikeluarkan secara Repo udah sekarang supaya vandal blow kali ini melubahkan seorang Mr. Badut di area belakang salah oh oh tapi kayak ia mencoba untuk dikejar langsung dengan empat hero di cabik-cabik itu batu double kill for Edward and right now Biggitron Alpha only have three heroes to defend their base apakah Blacklist International berhasil menghancurkan ke arah base turret karena sebenarnya waktu meninggalnya mereka tidak terlalu lama karena dalam waktu 10 detik lagi Repo bakal spam dan dalam waktu 9 detik dari sekarang Kayye juga bakal spam YC bener-bener mengganggu banget dia langsung coba cutting Minion bahkan Minion yang maju menghancurkan inner turret di area mid kali ini untuk temen-temen Blacklist dan semua player sudah berkumpul di area mid untuk Gaitron Alpha berhasil memukul mundur bahkan objektif dari orange buff milik seorang Granger Brunch bisa diamankan oleh export Dimogen taruh jempol kalian di kolom komentar sekarang dan ketik hashtag Indopride hashtag BTR win karena kali ini BTR sangat membutuhkan dukungan dari kalian Dead Sonata dilepaskan oleh seorang Brunch tapi hanya untuk mengusir temen-temen dari Blacklist International dari Biggitron Alpha pun masih menjaga jaraknya mereka belum mau untuk komit melakukan teamfight Harus bersabar juga dari Blacklist untuk masuk ke area pertahanan Biggitron Alpha dan Biggitron Alpha sepertinya harus bisa melakukan split plus dengan adanya Hayabusa seperti ini adalah momentu yang tepat terjadi peperangan di area depan Edwardnya kali ini Rhapsody sudah dikeluarkan oleh seorang Brunch tapi belum mengenai targetnya di arah belakang sana Ini emang Edward ini sudah terbukti dari MPL Filipina yang lalu ya? Iya Kalau seandainya Giononton itu bener-bener gila sih apa Benedetta dari seorang Edward bener-bener gesit banget membuat lawannya selalu kerepotan Pesul juga enggak? Iya Dia sedikit sedikit irit ya Iya dari Biggitron Alpha ini harus bener-bener berhati-hati juga sama pergerakan ofensif dari seorang Edward dan kita lihat dari sisi itemnya War Axe, Blood of Despair, Malefic Roar dan dia menuju ke area Endless Battle untuk Hayabusa nya Matt nih Iya dan kalau kita lihat dari Brunch dia juga pengen Hunter Strike, Endless Battle, BOD dan juga Malefic Roar Dia nggak bikin item defense seperti Brute Force karena dia bener-bener mengincar untuk damage nya karena udah ada Grok juga, ada Pak Kuito juga yang memiliki item defense yang bakal lebih men-tank di arah depan Ini masih ada kesempatan sih buat Biggitron Alpha karena kenapa? Goal difference itu nggak jauh dan juga memang saat ini mapping di PK sama Blacklist International tapi kalau dari segi Hero, mereka punya Hero High Ground, Rainbow dengan Parsha nya itu yang ngebuat Blacklist nggak bisa sembarangan masuk tapi langsung digeledek aja Matt nya Astaga naga itu bener-bener langsung gosong maning gosong maning Dead Sonata nya belum terlalu connect ke arah siapapun dan K.Y.Y. pun menggunakan War Charge untuk mundur ke arah belakang Iya, langsung dipukul mundur teman-teman Biggitron Alpha karena Lord yang kedua Lord yang sudah Henance akan muncul di Arena Lane of Down Udah mulai dipok aja sama teman Blacklist Udah ada Wise, udah ada Umain Venus sama-sama memiliki Immortal bakal sulit banget untuk di pick off tapi K.Y.Y. di garis depan kali ini memberikan informasi kepada teman-teman Biggitron Alpha Hei teman-temanku Lordnya sudah dipok lho Yap, tapi K.Y.Y. cukup berani dia mencapai teman-teman cara depan sedangkan Ripo juga mulai ngintip-ngintip aja melihat situasi apakah Lordnya udah mulai sekarang karena Ripo bakal mencoba untuk nge-steal tapi masih ada Power of Nature dan ternyata Rainbow berhasil mendapatkan Edward hanya tersisa 4 hero Lordnya ter-reset membuat Blacklist mengurungkan niat mereka menghajar ke arah Lord What a play banget teman-teman Biggitron Alpha mereka mendapatkan 1 point kill ke arah Edward dan ini membuat tim Blacklist gak boleh semenang-menang gak boleh tiba-tiba gegabah mengambil Lordnya karena teman-teman dari Biggitron Alpha di area bawah bahu-membahu Granger pasti ada juga Pak Kuito udah mulai bergerak dan masuki ke arah Lord yang kedua karena K.Y.Y. disini ini berperan dengan baik ya dia udah mulai cukup alot apalagi seperti kita tahu wuuh dihajar begitu aja masih bisa selamat ternyata Flicker dari Haji on point banget tepat waktu membuat dia selamat dari kejaran peluru Dead Sonata nya Brand Z tapi bagus banget yang dilakukan oleh Matt dia membuyarkan konsentrasi di Blacklist karena dia ngepus sampai ke atas membiarkan teman-teman Biggitron Alpha mendapatkan Lord ya kesudahan ini akan menjadi kesempatan emas berlian permata untuk Biggitron Alpha menangkan game yang pertama inilah yang sudah gue bilang bahwa Biggitron Alpha walaupun tadi keadaannya sedikit tertekan mapping di PK sama Blacklist tapi mereka masih memiliki chance karena kenapa? hero nya ada hero high ground dari Rainbow yang sakit banget kalau dia mendarat belum lagi ada K.Y.Y. yang bisa untuk open map ditambah ada lagi Repo seorang hero stopper area yang bisa menghentikan pergerakan dari Edward ataupun pergerakan dari Ruby dia memang harus dihati-hati-hatikan ketika Wise menggunakan Ras Insanity asal sekali dia satu momen hilang Last Insanity nya gak tepat sasaran itu bisa dipanis sama teman-teman dari Biggitron Alpha iya harus perhatikan juga dari Wise nya kali ini dan Lordnya sudah mulai masuk di area atas bersama dengan Matt nya teman-teman Blacklist harus mundur total gak berani untuk masuk ke area depan lagi Edward juga walaupun memiliki mobilitas yang sangat tinggi tapi dia juga gak mau gegabah kenapa kalau gegabah? kalau gegabah bisa modar terlalu berbahaya ya pada S-Strike di pop-up walaupun ada langsung Electro Final Blow yang mengincar ketika Varsia mengangkat ketek maka bawa nya bakal langsung dikasih karpet Lordnya pun langsung dihancurkan begitu aja Matt pun mencari jarak aman daripada dia ketangkep sama Wise itu bakal berbahaya banget I'm offended yang belum kena siapa-siapa untung saja Oheb tidak mendapatkan 2 atau 3 player dari Biggitron Alpha kalau kena itu bakal bahaya banget karena teman-teman dari Blacklist itu udah banyak banget nunggu umpan lambung ciamik yang dilakukan oleh Oheb dan kita lihat teman-teman Biggitron Alpha walaupun dapat Lord mereka belum bisa mendapatkan beberapa objektif di area inhibitor turret fakta menarik Gio apa itu Collius? kedua tim yang bertanding saat ini sudah terbiasa sama yang namanya late game oh iya bagi mereka late game adalah makanan sehari-hari ketika turnamen jadi semakin late game mereka bakal semakin sabar semakin fokus untuk bisa memenangkan gamenya ini bakal jadi match yang menarik karena dari kedua belah tim pasti gak mau ngalah Gio bener banget ini akan menjadi pertarungan yang sangat panjang untuk kedua tim walaupun masih game pertama mereka gak mau kasih kendor serangan dan masih coba sabar seperti yang Collius Bion dari MPL kemarin Biggitron juga mainnya selalu late game bahkan presentasi untuk menit selesainya itu bisa sekitar 30 menit paket malem bang udah abis ya bilingnya udah nungguin paket malem bang nambah yang anak waret pasti tau iya tapi purple buffnya udah mulai dicoba untuk dihajar sama temen-temen dari Biggitron Alva dan berhasil diamankan sama seorang branch walaupun kayaknya kalo di late game kayak gini enakan dikasih ke rainbow gak sih? biar dia cepet cooldownnya iya kalo disetujuh kayak gitu tapi mungkin ada strategi lain antung mungkin dikasih ke match juga bisa tapi ada veteran eye stack yang udah di pop up oleh seorang rainbow memukul mundur dari temen-temen Blacklist pergerakan wise dan juga Omai Venus bener-bener 2 player ini ngeri banget chemistry nya dari Venus nya dari jaraknya aja gak selalu jauh dan dia tau kalo misalnya X-Borg itu memiliki sustain defense yang bagus dia punya Immortal dia punya Viragra Armor jadi kayak yaudah kalo misalnya mau gua heal ya gua heal kalo engga ya lu bisa bertahan sendirilah mapping kali ini malah sama tempo dipegang lagi sama Blacklist ya dimana begitron Alva perlahan tapi pasti itu dipukul mundur loh Pak perhatiin gak dia balik ke arah base nya bahkan untuk keluar kayak yang udah baku kayak gitu aja yang punya immune ketika dia power of nature deket tembok mau gak mau harus jaga jarak karena kalo engga itu bakal langsung dihukum tapi uh tuh gila Viragra Armor nya langsung berkurang 2 bar ya Pak ya lumayan sakit juga hanya terkena Rapsody Bohemian Rapsody ya Pak lumayan sakit ya mama mama just kill a man jadi nyanyi kitab ha eh awas jatuh jatuh saya Pak dat sonata langsung muncapa untuk dikeluarkan tapi wise terus-terusan membakar bikin batu dari kaya ye jadi areng Viragra Armor nya langsung hancur begitu saja dia masih bisa mundur ke arah belakang dulu karena tanpa ada Viragra Armor maka tidak ada Beyblade yang bisa cepet putar dengan last insanity nya benar sekalian Lord yang ketiga akan hadir tengah-tengah land off dan udah menghilang kali ini kaya ye yang gak mau kelihatan tapi lihat dari seorang ripple nya masih bisa flicker karga belakang kalau dia tumang ini akan menjadi kerugian tapi dilihat dari mate yang mencoba untuk mendapatkan seorang Edward final goal dikeluarkan belum ada shadow kill masih coba dikejar terus-menerus benar-benar buying time yang sangat baik dari kedua player ini wow ini mulai didorong karena dari minion juga udah mulai datang dari begituan alpha so satu hero dari blacklist dia harus fokus ke arah bottom lane sedangkan dari begituan alpha mereka juga sedang melakukan setup di arah Lord Pit yang ada di dekat area top lane ini bakal menjadi teamfight kak apakah bakal dipancing temen-temen dari blacklist karena mereka sudah mendapatkan informasi bahwa Edward ada di bottom lane aduh itu yang namanya berat bahaya banget sendirian di area belakang Maka Immortali di pecah sama Vendade dan akhirnya bisa terculik dari temen-temen blacklist international pergerakan yang baik sekali dari empat player blacklist international dia nggak peduli dengan adek Pakuito dia nggak peduli dengan adek Matt dia mengincar seorang brush dan harus menunggu sampai satu menit ke depan oh oh karena ini berbahaya banget satu persatu mulai terculik Repo dia Immortali di langsung pecah ditungguin sama 4 hero dihajar dengan fire missile dan juga fire stay wise berhasil nge-tag dan menuju ke arah Repo tapi shadow kirunya Edward berlangsung tumbang nggak ada minion yang tersisa untuk branch eh salah lagi Matt menghajar ke arah base bottom turretnya tapi wise dan juga blacklist mereka fokus menuju ke arah Lord berduaan aja sama Oh Hap dan Hanky dia sudah mendapatkan informasi apakah bakal terus diajar ternyata rainbow nya harus tertake down so nggak bakal ada feather airstrike yang bisa mengganggu pergerakan blacklist international mendapatkan Lordnya sedangkan Hanky immortality nya masih ada dia mau nggak mau harus wall charge ke arah belakang dan apakah bakal direlakan karena Matt dengan quad shadow nya mencapai untuk maju dia menggocek-gocek apakah tapi kali ini Lordnya berhasil didapatkan oleh blacklist international dan sini bahaya banget Mattnya dia nggak bisa kabur dengan round run wolf king dia masih ada quad shadow mundur ke arah belakang untung aja Matt tadi udah kena holy baptism udah kena I'm offended masih ada quad shadow yang bisa mempertahankan dirinya sampai dia bisa pulang kali ini dan dari segi item di menit ke-23 ini semua item udah jadi brute force kali ini diamankan oleh seorang branch karena immortality tadi udah pecah mendingan dijual dan export nya udah punya oreka udah punya ice queen wand ini bahaya banget dia sekali ini bakar itu bikin slow banget efeknya kepada lawan-lawan yang berada di garis depan wah bahaya banget karena dari blacklist juga udah mulai masuk portal 1 kali 24 jam PPKM dikeluarkan sama KYY tapi sepertinya langsung diajar dengan asesan itinya killing spree menuju ke arah ripo yang harus di takedown sedangkan dari sang batu mencoba untuk melakukan defensive wacar dikeluarkan menuju ke arah 2 hero sekaligus tapi sang batu berupa menjadi arang immortality nya pecah masih terus dibakar-bakar kali ini batunya cukup panas untuk panggang barbecue dia pun langsung ter-take down mat juga immortality langsung pecah dan harus menggunakan shadow kirunya belum ada yang kena takedown lordnya pun masuk ini menjadi game kemenangan pertama untuk blacklist international what a play Gigi Wifi from blacklist international they played well they got the eh apa namanya tuh eh apa tuh eh apa sih tuh saya tiba-tiba ngemikir bahasa Inggris ya kalau ya sih apa ini loh tempo tempo oh iya tempo ya tempo bahasa Inggris tempo